Intinya adalah bilang makasih dan maaf, itu sederhana, tapi bahagianya tuh dalam banget loh. Jangan remehkan kata makasih, haturnuhun, syukran, apalagi? Maturnuhun, jazakallah. Intinya jangan remehkan kata-kata makasih. Dan yang lebih keren lagi, maaf. Jangan gengsi minta maaf. Karena maaf itu bisa efeknya gede banget, kadang-kadang kita gak sadar tapi efeknya gede. Satu, kadang-kadang dia menyambung silaturahim yang terputus. Satu kata bisa menyambung silaturahim yang terputus. Dan menyambung silaturahim, salah satu di antara amal yang berpahala besar. Memutuskan silaturahim, salah satu di antara dosa besar. Memutuskan silaturahim. Maaf doang. Yuk kita sama-sama mulai menganggap bahwa membahagiakan hati orang lain itu bukan hal yang sepele. Pahalanya itu gede banget. Intinya adalah Terima kasih.